Wirausaha atau yang juga dikenal dengan sebutan entrepreneur adalah orang yang memiliki keberanian untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengupayakan tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaiknya untuk membangun sebuah bisnis. Tidak semua orang bisa menjadi wirausaha, karena seorang wirausaha harus memiliki pola pikir yang optimis serta perspektif yang positif. Selain itu, memiliki kreativitas dan jeli melihat peluang juga merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mampu menggabungkan mindset positif dan optimis, pengalaman, keterampilan, serta perilaku yang memiliki dasar pengetahuan. Buku Kewirausahaan untuk mahasiswa fokasi yang ditulis oleh Danis Maulana MBA merupakan buku wajib bagi mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha bahkan di usia muda. Buku ini terdiri dari 14 bab yang memaparkan secara jelas langkah-langkah untuk memulai bisnis bagi wirausaha pemula. Topik seputar perencanaan bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, hukum bisnis, pengelolaan karyawan, hingga e-commerce dibahas secara terperinci. Buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan serta evaluasi untuk melatih pembaca berpikir kreatif dan solutif terhadap satu masalah. Pada saat memulai atau bahkan dalam perjalanan bisnis, seorang wirausaha pasti akan menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan menggunakan mindset yang positif atau growth mindset serta tidak dibarengi dengan perilaku utama seorang wirausaha, maka bisnis yang dijalankan akan sulit untuk berkembang. Apa saja perilaku utama seorang wirausaha? Pertama, yaitu harus memiliki inisiatif. Kedua, menguasai kemampuan mengorganisasi atau mereorganisasi. Serta yang ketiga, mampu menerima resiko atau kegagalan. Tidak hanya tentang soft skill wirausaha, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai teknis dalam membangun bisnis. Pembaca diajak untuk memahami lebih dalam apa saja faktor yang harus diperhatikan saat seseorang ingin memulai usaha atau membuat usaha baru, meninjau kelayakan ide bisnis, merumuskan strategi bisnis secara cermat, melakukan pemasaran yang tepat, hingga proses produksi pengelolaan SDM serta keuangan perusahaan. Untuk menjawab tantangan globalisasi dalam sektor kewirausahaan, pembahasan tentang e-commerce juga dihadirkan dalam buku ini. Perkembangan teknologi mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat termasuk dunia usaha. Kehadiran e-commerce juga memiliki peran yang sangat penting untuk keberlanjutan suatu bisnis. Oleh karenanya, selain memperhatikan aspek pembangunan bisnis secara teknis, seorang wirausaha juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembangkan usahanya agar dapat diterima oleh konsumen dengan lebih luas. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepablishtore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda.